Sebelum tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini kita akan membahas sinopsis dari jendela SMP yang akan tayang hari ini Kali ini Joko terus memikirkan Wulan yang katanya sedang sakit Dan sampai detik ini pun Wulan tidak pernah menjenguk dan juga mengabari Joko Akhirnya Joko kabur dari rumah sakit dan akan menemui Wulan di rumahnya Namun di pertengahan jalan Joko bertemu dengan Lili dan Ria Mereka pun menunjukkan di mana rumah Wulan Sampai di rumah Wulan Joko pun dihasut oleh Ria dan Lili Dan pada saat itu juga Wulan akan berangkat sekolah bersama Bili JS Lili Ria pun mengatakan kalau Wulan sekarang sudah berubah Joko pun sangat kaget melihat Bili bersama Wulan Entah mimpi atau kenyataan, kali ini Wulan datang ke rumah sakit Wulan bertemu Joko di halaman rumah sakit Dan memegang boneka Joko Namun tiba-tiba Joko dengan nada marah Wulan tidak boleh memegang boneka itu Dan sampai akhirnya pun teman-temannya datang dan membuli Wulan dengan sebutan anak pembunuh Hingga Wulan pun ditinggalkan oleh semua temannya termasuk Joko Wulan hanya bisa menangis melihat perlakuan semua teman-temannya yang membuli dirinya sebagai anak pembunuh Kira-kira ini mimpi atau kenyataan ya guys Saksikan terus ya guys Dali jendela SMP Setiap hari pukul 16.35 Hanya di SCTV 1 untuk semua Dicamin ceritanya keren guys Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe